Dari data Dinas Pertanian Nganjuk, ratusan hektare teraman atau lahan sawah baik padi dan jagung yang diserang oleh hama tikus merata di 20 kecamatan di Nganjuk. Terkait kasus di Desa Bukur Kecamatan Patianro Nganjuk, pihaknya melakukan koordinasi dengan gaboktan. Untuk itu, dispertan akan melakukan gerakan pengendalian hama tikus secara massal. Edi Ernanto menegaskan upaya pengendalian hama tikus harus dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu, pihaknya bersama gaboktan maupun petani bakal turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan serta penanganan hama pengerat tersebut. Dan hama tikus ini kita terus upayakan termasuk juga fasilitasi di penyediaan obat. Jadi memang ini yang kita perlukan kerjasamanya semua. Jadi ya tidak hanya top down tapi bottom up. Artinya dari kelompok juga menginformasikan teman-teman kita dari PPR dan PPPT juga melaksana kegiatan tersebut. Kita dari dinas ada kemampuan untuk memfasilitasi saranannya berupa obat. Nah akan kita laksanakan secara kebersamaan pelaksanaan gerakan pengendalian hama. Dengan demikian harapan kami semua unsur ini bisa terlibat bersama-sama yang pada intinya pengendalian hama ini bisa menjadi tanggung jawab bersama. Sebelumnya petani jagung di desa Bukur, Nganjuk memvideo hasil tanaman jagung yang habis dimakan tikus dan meminta agar dinas terkait segera bisa melakukan upaya pengendalian tikus tersebut. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk